Hari Raya Idul Fitri hanya tinggal menghitung hari. Hal inilah yang mendasari para warga Sukabumi untuk rela berdesak-desakan membeli keperluan lebaran, baik itu baju baru ataupun kebutuhan makanan lainnya. Masyarakat yang memadati pusat perbelanjaan di Jalan Ahmadiyani, Kota Sukabumi, didominasi oleh setiap kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Cuaca terik di siang hari tak menyurutkan semangat para warga untuk terus berbelanja. Parkiran motor pun terlihat memadati sudut jalan yang ada di depan pertokohan. Meskipun begitu, masyarakat tetap memilih berbelanja di pusat perbelanjaan Kota Sukabumi karena selain dekat, keperluan yang diputuhkan masyarakat tersedia di pusat perbelanjaan ini. Belanja baju sama sendal, sama kudu. Persiapan lebarannya apa aja nih, dari teteh sama ibu? Belanja sama bikin kue aja. Sama bikin kue ya? Iya. Teteh kenapa milih belanja di sini? Lebih dekat. Lebih dekat, ya. Terus walaupun rame juga nggak apa-apa? Iya, soalnya kalau ke sana, ke daerah sana jauh, ke daerah-daerah, oke. Sementara itu, Poles Sukabumi Kota telah mendirikan pos pelayanan dan keamanan di beberapa titik. Salah satunya, di depan pusat perbelanjaan dengan mengerahkan 14 personil untuk membantu masyarakat agar merasa aman dan nyaman. Kepolisian pun mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dengan barang bawaannya. Pesan untuk warga masyarakat dari kami, pihak kepolisian, hati-hati, kuas pada bawaannya. Nah, terus bagi yang membawa kendaraan roda 2, tolong kuncinya jangan ketinggalan, terus kunci ganda. Nah, kemudian juga bagi warga masyarakat yang menggunakan roda 4, jangan menyimpan barang-barang berharga di mobil, antisipasi terjadinya kecah-kecah. Terima kasih. Terima kasih.